Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi di video ini kita akan membahas tentang observer dimana observer ini tujuan kita di video ini mau ngerapiin kode jadi hasilnya tetap sama nanti tidak ada perubahan tetapi kode yang ada di protected static function boot ini akan kita pindahkan ke cluster sendiri jadi Laravel itu sebenarnya sudah menyediakan fitur namanya observer observer ini digunakan untuk memantau perubahan yang ada pada model disini dokumentasinya jadi kalau kita mau listening atau mendengarkan event-event yang terjadi di model kita bisa menggunakan class observer saya langsung saja ini perintah untuk buat observernya ctrl shift c kemudian kita buat observernya php artisan make observer namanya kita buat class observer kemudian kita kasih tahu bahwa model yang ingin di observasi atau yang dipantau itu namanya adalah class oke kita enter dia akan buatin kita file di folder observer app ini kita buka filenya class observer oke ini class nya sorry ini class observer nya udah tinggal kita pindahin kodenya yang created saya cut kita pindahkan dia disini oke kemudian yang deleted juga sama kita cut kita pindahkan disini ini kita udah dibuatin function nya ya tinggal isi saja sebenarnya kemudian yang update update juga sama kita cut kita pindahkan dia ke update oke lalu ini bisa kita hapus oke sekarang observer sudah jadi tinggal kita daftarkan class observer ini ke event service provider kita lihat kodenya disini ya to register an observer unit to call observe method jadi kita buka event service provider oke nah disini ada dua cara pertama pakai cara ini kita daftarkan dia di function boot atau kita buat dia di property observers oke saya pakai cara yang ini saja saya copy kita pastikan disini oke nah ini punya Laravel nih punya Laravel nih dia memantau kalau sudah user sudah melakukan pendaftaran dia akan kirim email nih nah kalau kita lihat kodenya oke ini kita buat kita ganti jadi class kemudian disini kita ubah jadi class observer oke sudah selesai sekarang kita coba kita coba ini saya mau ubah dari 10.1 juta jadi 10 juta saja oke nah ini harusnya kodenya tidak ada berubahan ya harusnya kodenya tetap jalan sebagaimana mestinya oke 15.200 juta kalau saya hapus harusnya 15 juta kalau kita cek di tabel masjid harusnya sama oke jadi sekarang kodenya sudah terpusat di class observer nah disini kita bisa menaruh kode-kode tertentu oke berikutnya itu dia juga punya fitur disini namanya after commit kalau kita baca bahwa event ini baru akan dieksekusi ketika semua transaksi itu commit oke ini kita taruh dulu di user observer berarti di class observer nih kita taruh disini kodenya oke sekarang apa maksud dari after commit after commit ini contohnya kayak di infact ya infact controller disini kita kan gunakan db transaction oke kalau terjadi error misalnya terjadi error disini oke maka commit ini kan tidak dieksekusi nah kalau commit tidak dieksekusi maka event observer tidak akan dieksekusi juga karena kan kita buat disini sorry di modelnya kita buat after commit through ya artinya event akan di handle setelah semua transaksi itu di commit ya tujuannya adalah supaya tidak terjadi error errornya gimana infact masuk di table infact misalnya infact ada 1 juta tetapi ada error di table cash nah kita tidak mau ada seperti itu makanya kita gunakan db transaction kalau terjadi error di cash maka yang infact akan dibatalkan nanti mungkin akan saya buat video lagi untuk membahas tentang db transaction ini di video terakhir kita akan membahas maksud dari db begin transaction dan db commit oke untuk video observer saya rasa cukup dulu silahkan nanti sekarang model kita sudah ramping lagi sudah sesuai dengan tugasnya sekarang kita punya kelas baru namanya cash observer yang memantau perubahan dari model cashnya saya cukup videonya sampai disini assalamualaikum warahmatullahi 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 selamat terakhir